Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Apa kabar anda semua Murid-murid ibu di kelas 7 Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Berjumpa kembali dengan Ibu Sari Amalia Rahman Di dalam pembelajaran bahasa Arab Baik sebelum mulai kegiatan belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah memberikan kepada kita Semua tambahan ilmu pengetahuan Dan pemahaman Amin Ananda tidak terasa ya sebentar lagi Kita akan memasuki ujian akhir semester Tepatnya dua minggu lagi Nah sekarang di video ini Ibu akan melakukan pembahasan LKS Bahasa Arab kelas 7 Bab 3 Dan UAS Semoga bisa menemani Ananda semua Saat merujakan di rumah Sehingga kita lebih siap Di dalam menghadapi UAS Nah sebelum menyimak video dari Ibu Silahkan dibuka dulu LKS Bahasa Arabnya Bab 3 Sudah? Mari kita mulai Nah disini Ikhtar asuhal ajwibah al-atiyah Bayna alif, awba, awjim, awdal Biwad'i salab Jadi Ananda harus memilih ya Manakah jawaban yang paling tepat? Nah sambil kita belajar menerjemahkan Untuk nomor 1 Hal bihih kurwasatun launu Nuktoh-nuktoh ab-yadu Ya disini kurwasatun ada tak marbuto Berarti kan mu'anas Maka disini domir mutasilnya adalah H Lau nuha ab-yadu Nah karena ada kata laun Maka meskipun disini mu'anas Maka untuk warnanya tetap memakai kata Ab-yadu Putih Jadi untuk nomor 1 Jawabannya adalah dal H Karena disini kurwasatun Benda ya Ada tak marbutohnya Kurwasatun itu artinya adalah buku tulis Hal bih kurwasatun launu Ha ab-yadu Jadi buku tulis ini warnanya putih Sudah paham? Lanjutkan nomor 2 ya Nuktoh-nuktoh Titik-titik Kitabun Ad-du'ahu fi halkibah Ya kitabun ini adalah Mudha Mudhakar Buku Mudhakar tidak ada tak marbukoh Maka isi misyaruhnya adalah Hadha Hadha kitabun Ad-du'ahu fi halkibah Berbeda lagi Kalau misalkan disini Bendanya mu'anas Misalkan saburotun Maka menggunakan Hadhi Nah karena disini kitabun Maka jawabannya adalah Alif Hadha Nomor 3 Zalika babun Launu Nuktoh-nuktoh As-faru Lihat Pintu Itu Jadi kalau hadha artinya ini Kalau zalika artinya itu Untuk jarak jauh Berarti pintunya letaknya jauh Launu Nuktoh-nuktoh As-faru Lihat disini Tidak ada tak marbukoh Berarti mudhakar Kalau mudhakar pakai Dhamir muthasilnya hu Dhalika babun Launu As-faru Nomor 4 Tilka Miknelsatun Nah ini kebalikannya Miknelsatun Artinya kan sapu Ada tak marbutoh Di ujung Berarti launu H Warnanya As-wadu Hitam Kita lanjut ke nomor 5 Titik-titik Dhalika Dhalika Kursijun Ya berarti Madhalika Apa itu? Dhalika Kursijun Itu Kursi Jadi nomor 5 Jawabannya adalah Alifma Kata tanyanya Nomor 6 Titik-titik Nuktoh-nuktoh Tilka Ini bukan Talka Tapi Tilka Miknelsatuka Nah disini Jawabannya adalah La Bukan Nah kata tanya Apabila jawabannya adalah Naam atau La Maka mengenakan Hal Jadi jawabannya lainnya Nggak usah dilihat Langsung aja ke hal Haltilka Miknelsatuka Apakah Itu Sapumu K itu Domainnya untuk Domain mutasil Anta ya Kemudian dijawab La Tidak Balhalzihi Mina Shalti Akan tetapi Ini adalah Kemocengku Jadi jawabannya adalah Hal Nomor 7 Aina Mina Shaltuka Dimana Kemocengmu Mina Shalti Lihat disini Yang ditanyakan Alah dirimu Anta Maka cara menjawabnya adalah Mina Shalti Kemocengku Nah disini Ia Bisa untuk Mudhakar Bisa untuk Mu'anas Jadi Aina Mina Shaltuka Mina Shalti Anal Jidar Jadi rupanya Kemocengnya itu Ada di dinding ya Kemudian Nomor 7 Eh nomor 8 Di LKS Anda Lengkap ya Disini terpotong Dengan gambar ibu Pertanyaannya Hal Nuktoh Nuktoh Musal Lepun Musal Lepun itu adalah Penggaris segitiga ya Kemudian jawabannya La Zalika Firjarun Bukan akan tetapi itu adalah Jangka Maka Jawabannya adalah Hal Hal Musal Apakah ini Penggaris segitiga La Bukan Zalika Firjarun Itu adalah Jangka Kemudian nomor 9 Domir Domir Mufrad Mufrad Muttasil Orang pertama Laki-laki Adalah Ingat Domir Mufrad Muttasil Orang pertama Baik laki-laki Ataupun perempuan Adalah Iya Seperti tadi kan Minashyoti Padahal disini kan Anta Jadi Domir Mufrad Muttasil Orang pertama Adalah Iya Sukun Kemudian Domir Mufrad Muttasil Orang ketiga Laki-laki Adalah Hu Ia bersambung Launuhu Tadi kan Bersambung Dengan Kata Laun Warna Kemudian Domir Mufrad Muttasil Orang kedua Baru Untuk perempuan Adalah Ki Kalau laki-laki Baru Ka Kemudian Domir Mufrad Muttasil Orang pertama Perempuan Baik perempuan Atau laki-laki Pasti Iya Sukun Kemudian Nomor 13 Hadhi Kurasatun Wahadha Daftarun Ahmaru Lihat Disini Jangan terkecoh Di Kurasatun Lihat Kosa kata Yang paling dekat Dengan Titik-titik Disini Disini ada Kata Daftarun Tidak ada Takmar butoh Berarti Launuhu Hadhi Kurasatun Wahadha Daftarun Launuhu Ahmaru Kalau dibetulkan Di LKS-nya Ini adalah Kata Ahmaru Adaha Sukun Kemudian Nomor 14 Al-kurasatun Fil-haqib Al-kurasatun Bisa diartikan Buku tulis Fil-haqib Ada di dalam tas Al-kurasatun Dan penggaris Ini kalau Alif Lam Maka Harusnya Sukunya Tidak boleh Al-kurasatun Fil-durji Di dalam Laci Pada kalimat tersebut Yang artinya Laci adalah Al-durji Lanjut ke nomor 15 Hal-hal-zihi Hakibatuki Nah ingat Kalau ada kata Apanya hal Berarti jawabannya adalah Naam Au-la Hal-hal-zihi Hakibatuki Naam Hal-zihi Hakibati Berarti memakai Iya Karena Iya Apakah ini Tasmu Ini domennya Anti Kemudian kita jawab Naam Hal-zihi Hakibati Bukan Hakibatuki Tapi ditambah Iya Sukun Naam Hal-zihi Hakibati Iya Ini Tasku Kemudian Nomor 16 Hal-hal-zihi Akhari Potun Titik-titik Bal Hal-zihi Hakibah Jadi pertanyaannya Apakah ini Peta Rupanya Bukan Akan Tetapi Bandanya Ada Atas Maka Jawablah La Tidak Bal Hal-zihi Hakibah Tetapi Ini Ada Atas Kemudian Nomor 17 Zalika Babun Itu pintu Watilka Nafidhatun Dan itu Jendela Nah ingat Yang paling Dekat dengan Kata launnya Adalah Nafidhatun Berarti Launu Aha Domirnya Mutasilnya Memakai Kata H Launu Haz Ruku Kemudian Nomor 18 Zalika Magtabun Watahta Ini bukan Wakahta Tapi Watahta Di bawahnya Di bawah Meja ini Watahtahu Kursiyun Jadi Di bawah Meja itu Terdapat Kursi Kemudian Nomor 19 Hal Zalika Kitab Ulfiq Wakash Fulghiyat Apakah Itu Buku Kitab Fikir Dan Daftar Hadir Kalau Jawabannya Naam Berarti Kita Tinggal Ulangi Naam Zalika Kitab Ulfiq Wakash Fulghiyat Jadi Jawabannya Adalah Ba Nomor 20 Hal Zalika Fir Jarun Wam Salah Nah Rupanya Jawabannya Tidak La Ba Carilah Yang Berbeda Berarti Jawabannya Ba Zalika Kitab Ulfiq Wakash Fulghiyat Jadi Bukan Jangka Dan Penggaris Segitiga Tapi Kitab Fiki Dan Daftar Hadir Kemudian Untuk Nomor 21 Susunan Kalimat Tersebut Adalah Susunan Kalimat Yang Menunjukkan Benda Mu'anas Ini ada Tak Marbutoh Ada Tan Marbutoh Kemudian Nomor 22 Al-Khori Totum Ya Ala Jidar Kemudian Tilka Mikna Satun Tash Tariha Nah Ada Tak Marbutohnya Umi Fisuk Kemudian Hal Tilka Mikna Satukan Da'am Hadihi Mikna Sati Kemudian Kalimat Khori Totun Bimakna Petak Jawaban Dari LKS Bab 3 Silahkan Disimak Semoga Anda bisa Memahaminya Dengan Baik Jangan Lupa Dijawab Dan Rajin Mengartikan Agar Anda Semakin Paham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh